Saudara, kekerasan dalam rumah tangga terjadi lagi. Tidak terima diminta cerai seorang suami di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyiram istri dan anaknya dengan air panas. Akibatnya sekujur tubuh korban melepuh sementara pelaku melarikan diri. Hampir sekujur tubuh Septiani melepuh setelah disiram air panas oleh suaminya Andri Hariadi. Bagian punggung, tangan hingga wajah wanita 21 tahun ini menghitam akibat digoyur air panas. Sang anak yang masih belia pun menjadi korban, tangannya terluka karena kecipratan air panas. Tidak cukup membuat luka di sekujur tubuh korban. Andri sebelumnya menampar korban hingga membuat satu telinga korban tidak mendengar. Setelah menyiksa korban, pelaku melarikan diri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Septiani terjadi saat korban berniat menitipkan anaknya karena mau pergi bekerja ke Jakarta. Saat itu korban juga membawa selembar surat cerai dan meminta suaminya menandatangani. Kesal dengan sikap sang istri, pelaku naik pitam lalu mengambil termos berisi air panas dan menyiramkannya ke tubuh korban. Sudah dikasihkan, tanda tangan, tanda tangan balik lagi. Sudah balik lagi ke kamar, balik lagi. Nampar saya ini yang sebelah kanan. Sudah nampar, balik lagi dia ambil termos air panas. Sudah itu nyiram. Gara-gara-gara apa ya? Gara-gara-gara saya mau nitip anak. Gitu ya? Menitip anak. Emang sering terjadi kekerasan ya? Enggak, baru kali ini. Maksudnya nitip anak itu gimana? Ya, saya mau nitip anak ke dia gitu. Oh, betul ya. Betulnya mau kerja? Iya, saya mau kerja di Jakarta. Atas kejadian ini, Sebtiani sudah melaporkan suaminya ke polisi. Tendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.